Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam semuanya para subscriber para pejenta channel YouTube tiadita official dan juga tunanetrek aktif official terus di channel mana lagi ini mana Mas Giovanni ya di channel saya ambil musik official gitu Selamat hari ini teman-teman kembali bertemu dengan saya ini kita akan membuat konten spesial yang jarang-jarang muncul kalau di tiaditi official ya itu konten podcast ya konten podcast nah ini langsung sekaligus di upload ke tiga channel ya kita akan membuat podcast pembahasan akan kita akan membahas-membahas tentang ini keseharian atau tentang teknologi dan lain-lain yang pada intinya masih berhubungan tentang tunanetra ini yang awas kok ini ya pas andainya melihat kok enggak ada gambarnya ya memang ini enggak ada gambar kita ini rekamannya juga secara virtual secara eh ini tidak ketemu langsunglah kita online ya secara on the dua ini juga merekam audio merekam audio seandainya kita pakai perekam video nanti takutnya juga gambarnya enggak tepat ya sama aja gitu takutnya kita ngomong yang kelihatan malah tembok gitu sendiri lagi dapat yang lihat video saya itu tutorial menggunakan tim top ya ini kita rekod juga menggunakan aplikasi tim top ya sahabat-sahabat aplikasi tim top ya yang mau coba silakan nanti bisa di download kalau di Android di Playstore kalau di laptop bisa ada caranya lah nantinya silahkan kunjungi di channel saya sahabat-sahabat ya tutorialnya silakan di subscribe itu nanti Insya Allah tak taruh di channel YouTube tiada official juga itu linknya ya nanti bareng kalian bisa di subscribe nanti akan enak itu nambah ini iya betul-betul nanti tahu Mas Giovanni mengupload video-video terbaru tutorial atau apa gitu ya benar tahu juga gitu ini kami sama-sama tionya sahabat kalau saya tiapnya iya betul Vani ya pernah ikut di kamis misteri waktu kapan itu mas waktu ada ini samband share pengalaman sampai diikuti salah satu gadis itu yang ada di kamar itu ya Oh iya yang ada yang satunya yang agak baru ini ya Hai agak baru-baru ini yang menciptakan adik kakak kesurupan itu ah ya betul-betul nah sekarang dia udah mulai berani nih dulu itu masih malu-malu ya sekarang malu-maluin waduh 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 hahaha jangan gitu sayangnya eh 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 iya gini nanti saya sama tiongah itu entahlah tiongah itu walaupun cowok itu kalau dipanggil sayang kayak gak gila gitu-ih eh 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 Nah ini kita akan berbincang masalah ini dulu seputar teknologi dan pengalaman kita saat menggunakan Android dulu kalau Mas Tio Vani ini dulu ini mas menggunakan Android itu dari kapan Mas atau mungkin sebelumnya apa pernah pakai simbian juga eh saya iya 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 sebelum kita lanjutkan ini yang bagian awas ini juga enggak papa silahkan didengarkan sampai selesai untuk menambah pengetahuan lah Tuhan anaknya gimana sih cara menafigasikan handphone pakai apa sih mereka nah gitu laptop kalau laptop pakai apa sih dan seterusnya dan seterusnya gitu ya ini kembali lagi Mas Giovanni kita masalah Android nah berarti sebelum ini pernah pakai Nokia tapi enggak diisi suara ya enggak ngomong gitu ya iya kembali diafalkan gitu lah menung-menungnya masih dihafalkan kalau saya sih gini kalau saya dulu itu untuk nape Nokia sendiri itu saya pernah dulu juga sempat tahun 2006 ya saya akan kelihatan 2001 jadi udah ini 2006 itu pernah menggunakan HP Flexi atau enggak ya 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 fleksi itu enggak ada suaranya cuma tafalin aja terus telepon dengerin nada ring itu HPnya kecil terus pernah pakai HP Nokia dulu tuh gini nah dulu itu saya pernah pakai HP Nokia tahun 2008 kalau enggak salah sih ya 2008 itu saya itu iseng-iseng entah Nokia apa merknya itu saya pencet tombol bintang tak tekan lama tut sekarang jam 10 lewat 23 menit suaranya damai nyanti loh ini warna itu terjadi itu keren ya Iya ya semuanya Iya semuanya tuh ya ada yang kaget ya kok kakaruh aku nggak gitu terus saya juga ngiseng-ngiseng aja sebenarnya tak pencet tanda bintang lama itu tet sekarang jam 10 lewat 23 menit Wah jam 9 tepat waktu itu tapi belum tahu itu kalau udah mayanti ya pokoknya suaranya suaranya HP itu aja tapi dulu ini kalau saya sih kenal HP yang bisa bicara lah ya HP yang ada suaranya itu kalau dipencet kembali tombol nah kayak gitu itu itu tahun 2014 awal kalau nggak salah ya atau 2014 tengah-tengah lah itu ya tahun 2014 waktu itu kan ada temannya ayah saya awalnya itu Mas Khairul rezikin itu itu kan kenal ayahnya asalnya itu teman ayah teman ayah sanggan itu aja sering pijat ke sana lihat kok ada suaranya HPnya Nah itu tanya-tanya lah mungkin harus ayah saya itu ingin membelikan saya HP yang yang seperti itu wajibnya dibelikan lah saya gitu gua langsung seneng kan kalau ada SMS enggak tanya kalau waktu itu jamannya sampai soh gitu Oh iya ya iya pakai pulsa SMS zamannya zamannya SMS tapi saman pernah ini enggak pernahin SMS juga enggak waktu itu coba-coba SMS orang gitu Wah nggak pernah sih dulu itu ya nggak enggak pernah cuma penyakitnya dibuat dengerin radio tuh sih meskipun Oh tapi apain Nokia Iya dulu itu kalau saya itu dulu pernah HP Nokia mito itu memang iya sih tak buat dengerin radio juga tapi itu SMS ya pernah tapi enggak tahu salah tulis juga pernah yang ini apa dulu itu sebelum pakai ini kembali SMS dulu ya sebelum lanjutin HP yang bisa ngomong itu atau yang ada toknya itu tok itu ini sahabat yang masih belum tahu yang awas mungkin tok itu kayak aplikasi gitulah data atau aplikasi di HP Symbian ataupun Nokia nah biar HPnya tuh ada suaranya ada pembaca layarnya lah pembaca handphonenya gitu jadi ya saya pilih Hai tombol atas tombol bawah nah kayak gitu pesan dari si Fulan pesan dari si Ayang nah misalnya gitu Halo misalnya gitu terus ini saya dulu pernah masih di belum pakai HP Nokia yang bisa bersuara itu belum ada topnya itu pernah SMS ke radio itu sering itu kejadian salah ketik asalnya saya ngetik acara segelelek itu di radiosi sana dulu itu saya gabung jadi suwelelek Ya iya 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 nah kalau kalau Mas Thio ini akan enggak berani apa enggak berani ya enggak pernah SMS gitu itu menurutnya nggak pernahnya itu karena enggak bisa atau enggak berani atau gimana sih sebenarnya nggak bisa masih Udak bisa sih nggak cepat belajar gitu nyoba caranya saya gimana penasaran gitu kalau saya dulu itu enggak seberapa kiposita tentang HP itu enggak berapa tahu kurang tahulah gitu dulu itu juga Hai Oke nah terus kembali ya ke HP yang bisa ngomong itu saya akan seneng wis takutak-utak sampai otak-utak itu cara seorang Indonesia nya ya setak inilah tak buka-buka pokoknya tak pencet-pencet lah pokoknya ingin tahu ingin tahu gitu kan akhirnya suatu saat entah tahun 2014-2015 itu kena hapus itu toknya itu ada toks dan soom Windows atau apa itu kalau nggak salah tak pencet tengah tombol hapus cetek apa ini ya cobalah apa di toks dan soom ini padahal sudah ada toknya waktu itu namanya anak kecil kan entah kayak setengah paham setengah enggak lah gitu loh toks dan soom Windows tak ketuk tak hapus hapus yakin ada mengingin menghapus ini tak oke aja pilih teks enggak bunyi dulu dulu enggak bunyi akhirnya durit kan masih belum bisa nyalain topback sendiri kan belum bisa nyalain topback sendiri ya udah dibawa ke teman gitu habis uang berapa gitu atuh sorry jam iya itu nyata ini apa di bukan tak bahwa ya ayah saya yang bawa itu ke teman gitu juga diperbaiki ke sana nah akhirnya bisa lah itu pernah sempat kehapus lagi juga dua kali lah Nah setelah itu aman lah enggak enggak akan terhapus ya itu sih untuk ini setelah itu untuk cari-cari lagu itu minta-minta lagu gitu nah pernah ngalamin enggak waktu masih masa-masa bluetooth itu Wah bluetooth dia pernah tuh pernah Hai nah itu kalau ada lagu-lagu itu pasti eh kamu punya gitu enggak minta-minta minta ya di bikin ring itu lama jadi satu lagu drama bahkan kata orang-orang zaman dulu itu masih menggunakan infla merah itu malah enggak boleh digerakkan tenfonya tuh iya sampe obaluyo ini gagal tuh pengirimannya lama itu juga ada infla merah itu jangan sampai kena gerain jangan sampai gagal guys gitu pokoknya ini harus ini harus doa ke infla merah demestinya tapi ya terus 2016 baru pakai Android itu gitu Nah kalau pasifannya sendiri gimana itu untuk menggunakan Android itu dari tahun berapa asalnya tahu dari mana itu untuk Android sendiri itu sebelum laptop yang nanti laptop kita bahas HP Android itu untuk itu di di Hai di Instalina ayah tobek itu dulu kalau nggak salah itu dari temen saya ya saya tuh dulunya belum sih belum itu kipu HPnya teman saya di sekolah lain namanya Hai deto kalau masih Imron sebutnya Mas Imron masih meron ya Android itu beliau itu punya handphone kok kok bisa bunyi gimana terus kok ada suaranya iya kok ada suaranya ini namanya tobek Oh tobek nah dikasih topik ini Iya nah terus terus saya bilang tuh sama ayah nah beliau itu saya di pernah diajarin topik gitu tapi belum itu ya masih begitu saya tuh pernah punya tablet 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 mas dia yang besar itu lu ya ya tablet tablet itu juga wah belum bisa tuh bingung 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 tuh ada topiknya nggak tablet itu ada 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 kalau suaranya kalau sekarang itu itu dulu mesti ya Google suara Google itu belum dama Yanti ada yang ngomong itu tablet ada yang ngomong iPad ya lanjut itu Google itu suaranya nah saya bingung dimatiin lagi siapa yang ngajarin itu ayah yang ngejarin topiknya ayah terus ayah itu pernah ngejarin puter-puter lagu tapi bingung bingung dulu itu gimana sih kok susah kok susah kok susah dulu itu nah terus setelah dimatiin saya tuh kepo-kepo-kepo pernah dulu minjem infonya itu masih imbal itu diajarin dikit-dikit Nah itu selain itu saya pernah itu pakai HP Oppo itu mulai pakai tembak ada agak-agak bisa tempatnya tapi gitu biasanya avosnya di WhatsApp itu masih ada kenal WhatsApp itu Facebook WhatsApp 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 ngapain voice note itu pakai tersebut habis voice note voice note voice note telepon belum bisa jalan-jalan apa-apa kenapa Hai gimana pakai apa-apa kenapa ya voice not voice not ke kayak aku punya kontaknya si fulan ufis not yuknya nggak jelas itu namanya Oh belum itu bisa bunyi tapi tapi kalau ada mutarnya demutar sandu agak bingung enggak belum bisa tapi sama ada bisa Hai putarnya enggak tahu letaknya aku service not gitu atau puternya gimana tuh Hai cara mengeplay-nya itu cara punya enggak terus belum tahu tempat tahu caranya lihat status wah dulu tuh terus akhirnya lama-lama diajarin siapa bisanya Coba menemukan sendiri apa diajarin siapa gitu untuk dia jadi simpon not eh maksudnya terjari nangis jajari masih merondong iya gimana masalah gini diajarin diajarin nah terus itu saya eh gantilah handphone lagi tuh tadi Samsung dulu itu masih jaman Samsung A10 kemestiu tuh tuh itu usia berapa itu baru nganyal handphone Mas kalau handphone A10 itu masih kecil lupa juga ya bisa topback itu bisa siap tapi udah sunat Oh belum masih kecil masih kecil lagi tuh nah itu sahabat jadi tenanetra itu apa ya kita itu pakai pembaca layar untuk back namanya atau jesuo juga enggak ada itu apa aplikasi dari Cina itu ya ada yang topback ada yang jesuo Nah kalau laptop itu Nvidia ini saya enggak terlalu ada pengalaman sih kalau tapi kalau apa laptop itu kalau sudah dikasih Nvidia itu ini kita tunanetra itu untuk mengoperasikannya itu pakai kombinasi keyboard ya kombinasi keyboard Iya betul Nah kalau tonak kalau orang awas kan pakai mus ya musuh dengan itu pakai moh iya pakai moh kemos betul ini sekarang ini sih kalau untuk tunanya terlalu sendiri kira-kira menurut Mas Tiovan itu ada nggak sesuatu yang memang masih sulit lah diakses untuk tunanya teragih gitu entah dari aplikasi atau dari sosial media atau apa yang sulit dan harapannya nanti ada kemudahan gitu ya kalau aplikasi agak kalau dulu tuh buang ya dan penutup udah akses karena jensi kalau contoh ini aplikasi eh Shopee ya gak kurang akses agak kurang akses menurutnya ya Insya Allah bisa dikembangin lagi untuk bisa ya semoga bisa dikembangin lagi untuk menurutnya ya nanti agar kita juga bisa beli-beli online seperti ini tapi intinya eh kita tuh tetap ini sewalaupun enggak akses kadang-kadang kita tetap berusaha gitu agar kita juga ini ya kan dengan kekurangan kita tidak menyerah sahabat dengan kekurangannya kita tidak menyerah kita tetap berusaha dan kita optimis pasti bisa nah sekarang kita beralih nih kalau teknologi kan udah nah ya kalau Mas Tiovani sendiri ya dan juga saya ya kan Tuna Netar itu juga seperti yang saya katakan tadi itu kan harus berusaha tetap bisa mandiri walaupun kekurangan tetap berusaha nah itu kira-kira ini seandainya agak ini enggak apa-apa enggak disebut nama seseorangnya pernah nggak ngalamin kayak ingin sesuatu katakan ingin merebus mi instan sendiri atau apa gitu kayak terhalang itu atau ingin kemana gitu Mas kalau sampe gimana sampe dulu dulu ya kayak ada ujian ya kalau ada ujian ya mau apa enggak bisa gitu karena kekurangan kita entah dimarahi atau apalah gitu kan banyak itu kalau saya sih dimensi dimarahin sih kalau contoh kalau ingin kita ini contoh kalau ingin ke Hai terputusnya teman-teman dia bisa sendiri ya Hai cek cek kemana keluar gitu ya dadah-dadah Hai keluar bisa Hai kakak ingin ke itu lu Mestio beli-beli itu agak susah agak susah Pak belum boleh belum boleh sih Oh belum boleh tempatnya jauh ya dulu itu enggak seberapa jauh sih saya juga hafal itu tokon eh barunya tetap tapi harus itu senter belum boleh lah hai 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 Oke 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 nah jadi masih ada kendala kalau saya ini apa kendalanya itu itu ini ada dulu itu tapi sekarang sudah mendingan ya dulu itu saya itu ini kayak merebus kopi merebus kopi itu terus bikin instan itu dulunya nggak boleh tapi memang pada dasarnya itu gini memang dibilang kita itu seandainya kena marah itu kita dibilang ngomong apa katakan ini seandainya ya kita menyalahkan itu itu ya enggak menyalahkan tapi kadang memang ada berlebihannya lah gitu loh Hai ada berlebihannya enak tapi enggak menyalahkan juga iya menurut saya sih berlebihan gitu aja berlebihannya ya memang perlulah kita itu bisa meyakinkan seseorang atau orang tua terutama seandainya kita itu ingin mandiri ingin ini apa misalnya belajar merbus minsan sendiri kopi sendiri nah memang kalau secara pikiran orang awas atau ya kadang ya dari kita sendiri yang masih belum berani ya sama mungkin eh kadang-kadang itu takut nanti kemana gimana takut nanti kena air panas dan seterusnya karena gak melihat gitu kan tapi ternyata setelah dibuktikan pada tunanetra sendiri itu banyak kan teman-teman kita yang kayak ini apa masak sendiri bahkan enak loh masakannya ya terus merbus minsan sendiri bikin kopi terus ini itu mereka ya selamat gitu Amerika selamat Allah itu enggak akan menguji di luar kemampuan umatnya ya yang penting enggak menyerah dengan keadaan tetap usaha mandiri Nah itu kita tuh harus bisa nyakinkan orang tua kita bahkan kadang kita perlu nekat sedikit tapi bukan bermaksud melawan gitu kalau saya dulu pernah nekat sih mengapain misalnya nekat eh nekat merebus apa kopi lah membuat bikin kopi lah bikin kopi lama-lama orang tua saya itu melihat anakku ternyata bisa terus membuka makanan sendiri misalnya apa yang dibungkus itu makan nasi apa nasi goreng atau apa ternyata bisa sendiri akhirnya dibebaskan udah gitu tapi memang ini untuk saran untuk semua terutama orang awas ya kalau ada yang nonton video ini dari orang awas itu kalau menurut saya makan saya mewakili teman-teman yang lain menurut kami lah semua lah ya yang tona netra kita itu ya boleh sih kayak kayak apa khawatir tapi asalkan jangan berlebihan dilihat dulu anaknya itu kalau sudah mampu misalnya masak kalau memang sudah bisa mungkin belajar dari sekolahnya dari SLB ya silahkan tapi kalau khawatir khawatir coba diawasi dulu kalau khawatir coba diawasi dulu nanti oh ternyata anakku bisa 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 aman 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 ya wis biarkan tapi kalau masih kesulitan dibantu jangan sampai anak kita itu punya keinginan atau adik kita atau siapapun lah dengan keadaan itu terhalang nah kalau terhalang itu itu sebenarnya ini ungkapan kami ya mohon maaf ungkapan kami para tunanetra saya mewakili semuanya sebenarnya kami sedih loh betul nggak kalau terhalang itu Mas sedih kita sebenarnya betul tapi kita enggak ini misalnya ingin keluar kita enggak bisa enggak ada yang bantuin katakan gini kita ingin ibadah kita kita ingin ibadah selat Jumat misalnya tapi enggak ada yang bantuin ya kita tetap mensyukuri ya ini mungkin terbaik dengan keadaan kita biar kita enggak maksiat tapi kalau ada keinginan yang baik ibadah ingin ingin belajar ingin ini kalau terhalang bahkan halangannya itu bukan karena enggak ada yang nganterin semata karena ada yang males nuntun ada yang ini itu sebenarnya kami tuh mikir itu sahabat sedih lah jadi tetap diperlakukan sama walaupun keadaan kekurangan setidaknya itu walaupun punya keterbatasan fisik kita itu juga ingin sama gitu ingin sama mungkin bisa menempuh pendidikan ingin sholat di masjid dan sebagainya ya seandainya ada pilihan ada masjid yang jauh agak jauh dekat ya antarkan yang dekat yang penting bisa sholat dan intinya kita itu bersangka baik usnulon sama Allah kita tidak boleh sambat nah ini saya ingat kata Kiai Ali guru saya ga oleh sambat langsung saya agak digertak itu ga oleh sambat semua itu yang terbaik nah kita enggak boleh sambat sahabat tapi kalau kita berusaha agar bisa mandiri boleh tapi bukan bermaksud sambat walaupun tadi saya ngomong sedih itu bukan niat sambat tapi ini ungkapan agar kita walaupun kekurangan tidak terhalang kita ada keinginan baik misalnya hadir di majelis hadir di majelis salat Jumat terus keinginan yang lain itu nanti kita tetap bisa melakukannya gitu loh seandainya kita masih belum hafal jalan-jalan di sekitar ya cobalah dihanterin intinya bukan kok kita minta dikasihani tapi kayaknya intinya ya ada yang inilah membantu untuk asalkan tujuan yang baik kan tidak ada salahnya gitu loh misalnya ya diantara kalian punya saudara anak atau siapa siapalah yang dekat dari rumah kalian coba mungkin ingin kemana enggak bisa sedangkan tujuannya baik ya kita bantu kita antar ya bahkan ada hadis dari Rasulullah s.a.w man koda'a'ma arba'ina khot watan wajabat selahul jannah barang siapa yang mau menuntun orang buta atau tunanetra 40 langkah saja wajabat selahul jannah maka wajib baginya surga surga bagi yang tunanetra juga harus sabar seandainya ada rintangan ada ujian entah dari siapanya yang memperlakukan kita kurang ini mungkin kita terhalang ini enggak boleh itu enggak boleh dibentak bahkan sampai enggak boleh nikah loh ada yang seperti itu ada yang enggak boleh nikah juga loh nah itu tetap usaha disamping usaha tetap sabar kita ngomong baik-baik dengan keluarga kita jangan dibentak kalau dibentak bagaimanapun kita tetap salah lah ya kita tetap salah ngomong yang baik gimana dan juga harus nerti juga yang merasa diantara keluarganya itu ada yang tunanetra mereka juga berhak menikah daripada enggak nikah terus siapanya timbul ini sendiri gimana siapa yang dosa kan gitu Mas Wani iya betul betul Mas Wani nah gitu itu engkapan kita sebenarnya nah intinya kita harus saling mengerti kita yang tunanetra juga harus mengerti sabar usaha dan sabar yang awas juga ngerti semua ngerti Insya Allah nanti enak saling membantu saling apa ya membantu dan sabar sabar itu menerima dengan keadaan jangan meratap jangan apa jika ingin mandiri enggak ada salahnya kita berusaha tapi jangan disertai emosi jangan putus asa nah gitu sih iya betul nah kalau untuk Stephanie sendiri kan ini tapi kalau kayak merebus mie instan gitu udah bisa apa-apa sudah diperbolehkan kalau udah diperbolehkan sih tapi kalau gimana tuh luangin airnya yang dari panci nah panci ya ya apa ya masih misalnya ya iya panci-panci-panci mire panci ke itu es piring itu belum itu sih belum berani saya itu simetio terus gimana kalau seandainya udah ini minta tolong dituangin umop ya jadi mencoba udah mendidih dulu itu pernah itu sih diajarin tapi saya belum berani itu direbus itu 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 direbus mie instannya juga atau cuma airnya kalau airnya kalau saya ada cara mas misalnya airnya itu saya ini untuk teman-teman airnya terlalu juga Oh agak sulit memang ini tapi kalau cuma airnya misalnya itu bisa kita ambil gelas kecil kita ambil sedet nah dapatkan tuangkan ke ini ke piringnya atau mangkuknya piur tapi gini si mesti piur nanti kurangi itu kalau menurut saya tapi minyak kurang matang sih saya juga gitu itu itu pun kalau terpaksa Mas kalau enggak ada orang yang bantuin nanti depan yang jatuh break dan depot kalau terpaksa terpaksa kalau enggak ya wes pakai minta tolong atau gimana segininya kita lah Iya tapi kalau gitu kalau itu ada popmi itu agak muda Hai cara itu lagi bisa Iya kalau memang ini ambil yang muda ya terus ini Hai kalau dulu itu apa asalnya enggak boleh juga Mas untuk menebus mie instan kayak gitu asalnya dulu itu nggak boleh apa langsung diperbelikan dulu itu bukannya nggak boleh sih Hai sekarang mulai itu diajarin sih kalau instan terus kalau saya dulu ceritanya panjang sahabat kalau nanti kalau dibahas kalau nanti panjang waktunya nih kalau sejarahnya berapa jam di kapan-kapan tak buatin video khusus dari perjalanan masih kayak gitu masih belum tahu apa-apa belum kemana-mana sampai sekarang begini ya masih enggak apa-apa sih cuman intinya ada perkembangan sedikit lah itu aja sedikit tapi masih perlu belajar nah begitu nah itu neters ini kalau tunaneternya itu kalau seandainya mau sekolah mau berpendidikan itu Mas itu kira-kira di sekolahnya itu juga diajari kemandirian Mas ya atau gimana kalau di SLB nya sampai aneh iya sih Mas Tio hijau di Malang kayak gitu ya jari pramuka gitu kalau ke permuka itu diajari terus dan juga tuh Mas Tio kalau kemah kemah itu diajarin untuk masak diajarin untuk berani Oke mah diajari nutup berani Masak dan lain-lain sih Mas Tio terus Masak dan lain-lain kira-kira masih ada lagi bisa disebutkan nanti biar yang mungkin ini bisa tahulah dan siapa tuh ditonton orang tua orang tuanya anak-anak yang tunannya tren bisa tertarik untuk membawa anaknya gitu tapi kalau sudah terlambat ya mungkin orang tuanya bisa ngajarin bahwasannya orang-orang kayak anakku ini bisa orang kayak adikku ini bisa gitu Iya selain masa apa lagi Mas Man juga diajarin banyak sih kalau kemandirin gue dulu itu saya pernah diajarin kayak ya diantaranya walaupun nggak semua selain masak tadi mungkin mungkin menyapu-nyapu tuh diajarin menyapu tuh yang ringan-ringan terus cuci cuci piring bernanda cuci piring cuci piring cuci piring kalau saya dulu masih kecil itu otomatis coba-coba itu nyuci piring tapi bila bersih juga Iya saya juga ah kurang bersih juga kemas dia ya tapi kalau saya sih entahlah tapi kadang bersih kadang enggak ya tapi kadang-kadang Alhamdulillah bersih kadang-kadang enggak gitu ya saya enggak ada yang ngajarin ngasal aja dulu coba-coba gitu kadangnya bersih kadang enggak gitu tapi es itulah tapi ya wajar sih tapi kalau sekarang mungkin lebih kita kurang bersih wajar terus ini kalau ini sahabat kalau kita sekolah itu yang mampu bersekolah yang memang bisa sekolah itu memang banyak pelajarannya bahkan ada pelajaran apa kayak laptop komputer Nah itu juga ada jadi nanti kalau kita bisa main laptop itu nanti keuntungannya banyak loh banyak selain menguasai game misalnya itu kita juga nanti bisa buat kerja juga suatu saat ya betul buat kuliah jadi keadaan kita itu bukan penghalang dari segalanya jadi kita itu masih ada jalan kok Allah itu menciptakan sesuatu banyak sih kalau tunai terasa sukses banyak-banyak bahkan ada yang tidak tidak sekolah salah satu youtuber tapi ini saya saya belum izin jadi saya enggak berani nyebutin ya ada salah satu youtuber lah terkenal youtuber Tuna Netra intinya videonya itu tutorial nah itu enggak sekolah dia tapi dia jualan laptop khas penghasilannya itu sampai 10 juta lebih satu bulan itu istrinya itu aku seorang dosen sahabat uh Masya Allah saya enggak berani nyebutin karena belum izin ada saya kenal sih tapi jarang ketemu enggak enak nanti tapi kalau liatnya YouTube kita wah ya mungkin kalau memang yang kami diizinkan untuk nyebutin namanya tuh memang dia tuh rela untuk diketahui namanya komen komen ya Mas ya cowok dia komen-komen saya enggak papa nggak papa tujannya bukan pamer tapi untuk memotivasi memotivasi kesembungan untuk memotivasi enggak ada salahnya begitu terus ini yang ini asalkan orangnya mau belajar ya orangnya asalkan mau belajar itu juga ada seseorang yang memang dia itu Tuna Netra putra apa yaitu ya anak dari Jawa Timur lah ini dia itu walaupun dia enggak sekolah walaupun dia enggak ini tapi itu tetap berusaha menutup ilmu walaupun sedalam lewatan akan diselami akhirnya dia juga lumayanlah mencapai kesuksesan itu juga ada di Jawa Timur ini ada gitu sekarang dia berdakwah gitu kalau Mas Tio merasakan Mas Tio Fani merasakan sesuatu jangan disebutin namanya ya 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 itu intinya untuk motivasi untuk motivasi nggak enak kalau disebutin nanti gimana gitu loh ada orang dari Jawa Timur gitu soalnya dia nggak mau disebutin namanya ya dia tuh usaha intinya kita itu satu mau usaha dua harus ya intinya saling mengerti lah yang awas mengerti yang Tuna Netra harus mengerti dan sabar Hai yang awas juga harus apa bisa kalau bisa ya saling membantu dan membimbing mengertilah mengerti nanti seandainya dia itu nggak bisa ini diajarin kalau nggak bisa ke suatu tempat diantarin kalau khawatir didampingi gak masalah gitu khawatir yang penting ya kayaknya nanya tuh terwujud ke masjid masa enggak boleh ke masjid ya kan Iya ke majelis pengajian masa enggak boleh didampingi enggak apa-apa kalau kalau saya dulu itu itu meskipun tercapai ikut-ibu pengajian tuh meskipun mungkin itu saja sahabat mungkin kapan-kapan kita lanjut lagi kalau seandainya ingin ini kita lanjut lagi kalau ada komen nanti yang ini kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya ya Insyaallah kalau saya tertarik kita yang enggak sih ini ini kita ajak ini sudah sampai Insyaallah nanti kita ajak teman-teman yang lain juga ya nanti untuk berbasis lagi pengalaman Insyaallah kalau nanti ini saya ada rencana eh betul ini saya ada rencana kalau memang jadi ini saya akan ngajak dua seorang tonanetra yang berhasil kuliah di salah satu Universitas di Surabaya dan di Jember Masya Wah ini tonanetra sahabat total sahabat ini wes nanti kita akan bahas tapi masih nunggu waktu yang tepat karena mereka juga ada kesibukan gitu oke Mungkin itu saja terima kasih untuk sahabat Tia Dita official dan channel YouTube-nya ini Mas Giovanni apa namanya Mas abdi musik official abdi musik official ya Iya nah terus dan juga tonanetra kreatif official jangan lupa tekan tombol like comment dan subscribe dan share video video ini agar bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya untuk teman tonanetra khususnya agar nanti semakin semangat dan untuk yang yang awas juga nanti agar kita saling tahu lah gimana sih tonanetra itu ternyata bisa Nah itu nanti seandainya ada teman saudara atau yang apa yang masih belum ini ya kita bantulah kita bantu untuk kita tuntun untuk ke masjid kemana kita nggak minta dikasih kayak uang atau apa-apa enggak yang penting selalu membantu agar kita bisa belajar bisa mendiri itu sudah senang kami ya itu terima kasih Hai kami tutup video ini subhanakallah mabhamdika asyadallah ilaha ila anta astagfirullah wabarakatuh walaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam walaikum warahmatullah wabarakatuh